Diceritakanlah sedikit, gimana sih beli jering itu, apakah memang karakter dari kecil suka memberontak atau gimana Pak? Mungkin Pak selagi orang tua bisa. Begini, waktu kecil ya sekolah kan di Budiapura namanya, di Tuban. Jadi ada komplek, ada paut zaman itu. Jadi dia sekolah sana empat tahunan, di nol besar bahasanya dulu, jadi paut di Budi sekarang. Biasa-biasa, dia jalan kaki sama pembantunya, karena rumah kami kan bukanya dekat, Pak Kopi itu jauh. Tapi dia tinggal kaki, dia jalan, tinggal pagi, bila itu dia sekolah, ST, di Pemamoran, Tel. Di sana saya melihat, dari rapor dan sebagainya, gurunya Pak Mesir namanya, ya saya tahu, sekolahnya itu. Sempat dipanggil oleh sekolah-sekolah itu enggak? Enggak, 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 enggak. Memang kecilnya jering enggak, nakal ya? Enggak, enggak, makanya dari itu dia sekolah SD baru saya tahu. Ternyata kalau bapaknya kan melihat dari rangkingnya lah begitu, sebenarnya dia pernah juara satu di sana. Di sana juara satu, Porto SD. Oh, makanya orang pintar memang. Artinya seperti itulah kurang lebihnya. Akhirnya di sana enam tahun lah di Pemamoran itu. Pemamoran itu di mana Pak Budaya? Ya, Pemamoran, di Budaya lah Pemamoran. Kediat Budaya di Pemamoran. Di Pemamoran, 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 di Pemamoran. Jadi, pada itu dia dapat negeri juga ke SMP, apa namanya di Pemamoran, Pemamoran, Pemamoran. SMP-nya di mana Pak? Di itu lah, di Kuta. Oh, di Kuta ya. Ya, ya, di Kuta. Di negeri, negeri satu atau negeri dua. Ya, Pak. Nah, sudah itu, pertama di sana tidak pernah ada rumahnya ini tuh. Nah, sekarang dia sekolahnya di, langsung sampai SMP dua, langsung sama satu di sini. Ya, mana dekat di sini kan. Nah, di sana ada, dia kelihatan ada sedikit punya pemikiran yang boleh dikatakan ototidak lah. Iya, karena dia belum pernah sekolah, musik, belum pernah. Makanya sampai Bapak. Belajar drum itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, semua dari yang, lagu apa lagi, lagu gitar apa lagi, nggak pernah. Makanya dulu kita saran kan sebenarnya. Dianggap musik itu, ya positif lah. Iya. Saya sampai tawarkan, kalau kalian sekolah kan, Bapak-Ibu dapat ilmunya sedikit. Saya tawarkan atau ke Jakarta. Kan begitu. Iya. Atau kamu keluar dari sini, baguslah zaman itu. Iya. Itu saya tawarkan dia. Itu dia tidak mau. Hmm. Nah, dari situ, dari SMA kembali lagi. SMA itu, dia kelihatan sekali gitu. Hmm. Setiap malam lah. Setiap malam, dia ngapain, Pak? Setiap malam, dia ngapain, Pak? Bagaimana orang rumahnya jeda, jeda kan begitu. Oh, punya drum memang di rumah? Iya. Tapi tidak ada guru. Itu waktu SMA belum ada group band? Sudah? Sudah. Sudah. Sudah sepunyi-sepunyi mungkin gitu. Ya. Tapi kan, anak-anak sekolah yang di sana, dia memang dari SMA itu kelihatannya beda gitu lah. Hmm. Oh, memang dari SMA sudah? SMA kelihatannya beda. Beda memang dari teman-teman yang lain. Ada teman-teman. Oh, anak-anak itu. Dan sebagainya itu. Dan sebagainya itu. Misalnya bedanya seperti apa, Pak? Misalnya. Jadi, saya kan sudah begini. Saya baru jadi beda. Tiap pernah tanya anak saya. Beda aja begini. Apa-apa itu, apapun. Biasanya kan dia minta uang, uang apa? Uang sejajang. Uang sejajang. Itu tiga ribu waktu itu. Waktu SMA. Waktu SMA. Tiga ribu. Jadi, kalau kita kan kadang-kadang nggak ada seribuan itulah. Saya kasih lima ribu. Kalau nggak ada receh, dia nggak mau, Pak. Oh nggak mau deh. Itu bedanya. Harus lah. Apa tujuannya? Kok seperti itu? Saya nggak mau. Sana lagi, wawai-wawai. Sana lagi. Ini saya mau yang simple. Tertet. Nggak mau siapa tetet. Langsung nggak balik ke mana gitu. Habis banyak tuh. Ya, ya. Ya, ya. Senang mau susuk. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Atau ke tempat mana. Ya, ya, ya. Itu saya lihat. Kok aneh ini zaman ini kan gitu. Ya, ya, ya. Biasanya kita. Dulu. Kalau lupa itu luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya kan. Oh dia nama sana sekali. Ya, malu ya. Harus dapat tiga ribu itu. Oh gitu. Mana lah cara muka lah. Kan begitu-begitu. Ya, ya. Itu ada. Ya, itulah. Ada. Ada. Sedikit. Kok. Kok. Beda. Teman-temannya bilang beda. Penantinnya beda. SMA itu. Akhirnya. Yang lihat. Di waktu SMP itu. Sudah wartawan banyak datang. Ya, saya nggak ngerti ya. Oh, waktu SMA. SMP. Nanti minta orang wartawan. Kini wartawan. Anak-anak. Kayak gitu. Ya, ya. Datang untuk apa itu Pak? Nanti nih. Yang namanya wartawan. Gimana lah. Melihat apalah cita-cita kamu. Ya, ya. Apalah begitulah. Kok kok bisa. Bisa. Terus kelanjutan. Siapa wartawannya udah masuk ya di wartawan tuh. Istilahnya. Di kolom yang khusus itu apa. Dari pos waktu dulu kan udah beli pos. Ya, ya. Itu karena prestasi di sekolah atau band-nya Pak? Di sekolah itu biasa ya. Di SMA di sini biasa. 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 Cuman. Teman-temannya bilang. Paling aneh. Ya. Anehnya beda lah. Pada umumnya anak-anak. Ya betul. Mungkin dilihat dari penampilnya. Seperti channel tadi. Dia tidak senang. Dia ke rumah-rumah. Kalau kasih duit aja. Tidak banyak lebih. Dia simpel-simpel. Beda lah. Gitu. Terus. Di waktu SMA? Nah waktu SMA. Nah akhirnya. Bisa dia ikut demo itu 89. Saya tak ngerti juga. Oh waktu 89 dia SMA ya? Demo apa itu Pak? Waktu Jakarta. Oh di Jakarta. Oh. Siapa tahu siapa tahu. Penurunan Suharto. Bukan lebih seperti itu. Oh. Saya tak tahu. Di mana. Siapa yang ngajak. Di mana. Kapan. Gitu jadinya. Bapak suku orang tua. Kaget atau Jaya? Oh. Kaget gitu loh. Nah. Artinya. Ya bedalah. Sanggam itu. Iya. Orang kecil punya pemikir seperti itu. Iya. Oke. Nah kalau dia. Sam sempat kuliah. Beli jerangnya. Kuliah dia dapat di. Apa. Apa namanya itu. Yang bagus itu di. Katanya bagus lah. Di Jalan Kerenon itu apa namanya. Oh di Renon. Nah di apa namanya. Perkenal itu. Universitas. Unut? Bukan. Anaknya jaman nggak pak. Di sekolah. Apa dah tuh. Jalan Kerenon itu ga. Di sana. Mengenangkau kangen dong. Uniknas. 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 Ya. Sampai tamat pak. Enggak. Oh ga. Gini. Ini ceritanya, kalau saya tidak senang sebenarnya yang seperti bahasa Inggris, cari detail, tidak senang siapa, gitu ya. Jadi yang bilang gitu ya? Iya, kalau Pak Bapak saya inggris itu, bahasa ceritanya, tidak ada masalah itu, Pak. Kalau Bapaknya kan keinginan, karena Bapaknya berisata, ilmunya dapat, lebih pengalami luas, maksudnya kalau ngomong saya ya baguslah. Jadi dia tidak usah saya belajar begitu, dia gampang lupa, gitu ya. Mencari formaldeas seperti ini, dia gampang lupa, gitu ya. Tapi kan saya tidak ngerti, saya kan, kalau anaknya gini, ya kalau tidak, dia mau. Karena kami kan tidak ada sifatnya autoriter. Berarti sampai semester berapa, Pak? Sudah daftar atau? Sudah berapa, tahunan, tadi berapa semester. Karena dia dulu, cuma dia mungkin, betul Bapaknya, karena saya harus mengikuti, mungkin baca sekolah, kan. Iya, iya, iya. Tapi semangat dia bilang, itu gampang Pak, soal-soal sekolah itu, gampang-gampang itu, bahasa Inggris waktu itu, nggak ada. Bahasa Inggris kan udah, kan udah pasih. Nah, waktu itu belum, deh. Oh, belum, belum, ya? Belum, menurut saya. Iya, iya, iya. Terus, di atas 80 sekian itu, kan berapa, puluh tahun itu, kan Mas YSMA, dia kan. Aduh, bahasa Inggris, dia tidak mau berpulang negeri, kadang-kadang bahasa Inggris, penduang. Tidak ada orang sosial seperti itu, Pak. Dia jawab, tuh. Iya, iya, iya. Tentang bahasa Inggris, dia jawab. Hmm. Saya tidak mau seluruh orang, dia gagal-gagal, tidak mau, dia. Hmm. Ya, iya, iya. Bapaknya sampai masuk sekolah kan, tujuannya kan, ya lebih baik lah. Iya, iya. Tapi dia tuh, dia jawab, buat apa, saya. Terus, nggak mau kuliah, artinya beliring memilih untuk apa waktu itu, Pak? Nah, waktu itu kan, dia kuliah. Nah, karena, itu dah, karena dia mungkin cenderung ke musik dan sebagainya. Seluruh sekolah, mesti tidak mau, gitu. Fokus artinya bergarap SID, gitu ya, waktu itu. Iya, iya. Waktu itu, waktu SMA sudah ada SID atau belum? Belum. Oh, belum, ya. Apa sih, Pompok, apa tuh namanya. Oke. Jadi orang-orangnya, sama waktu itu yang datang pun kami tidak tahu. Iya, iya. Jadi anak muda namanya kan. Oke. Ya, kami tidak bicara lagi soal pilihannya. Nah, dia dianggap sudah anak saya sudah punya, sudah mengerti, sudah dewasa. Karena kami tidak ada sifatnya, ada kotoripe di keluarga dan ada. Tapi punya, kami jawabnya membesarkan. Kalau dia masuk sekolah, kita siap masuk sekolah kan tugas kami. Namanya jering ini dari kecil memang atau dari kapan, Pak? Namanya jering ini? Eh, saya pernah bilang dari dari dia. Kok nama kamu jering kan begitu? Ini dia bilang. Ada temannya sering nginep lah. Hmm. Namanya SMA. P lah. Hmm. Dari Tonga memang. Karena begitu, rambutnya kan jering ya, Mak? Oh, rambutnya dari dulu suka jering. Iya, jering. Memang dari kecil, dari SMA suka musik punk beli jering nggak? Iya, iya, iya. Maka granny lah begitu. Iya, iya. Di kamar setiap malam beli ada dalung. Karena daripada gini kan kita dorong lebih, lebih apa, lebih mengarah lah istilahnya. Yang harus sekolah namanya Selawasemi lah. Jadi apa, Jakarta itu Pak namanya. Iya, iya. Jadi apa kan? Jakarta, apa, apa, apa. Universitas untuk seni itu lah. Oke. Nah, terus gimana ceritanya jering itu Pak? Nama jering itu? Makanya temannya dia, rambut kamu jering, jering, jering. Terus ya. Oh, jadi namanya jering. Dari SMA Pak ya berarti ya? Iya, ada dari SMP. Oh, dari SMP. Karena ada temannya dari, apa tuh? Klan, apa, Dongana lah. Sering nginepnya, emang baik lah. Iya, dia yang menyebut jering-jering gitu Pak. Nah, akhirnya jering lah. Tuh. Makanya kamu kok disebut jering, gimana cerita yang terbuka. Kayaknya Pak, di paling Dongan saya jangan nijak jering, lu lihat aja. Jering-jering. Lalu jangan ngau. Enggak, itu lah begitu. Langring-langring. Iya. Itu cerita. Iya, iya. Nah, terus waktu bikin SID itu, bilang semua apa Pak? Grup band SID itu. Ehm, begini. Kan dia sudah, eehm, sekena senangnya, berarti dia terus bermusik kan begitu. Kami, selalu keluarga kan sudah saya bilang tadi, kami di daerah harus begini, harus begini. Sehingga musik itu, eee, apa, positif lah. Iya. Ehm. Akhirnya, dia kan main di sini, main di sana kan. Saya juga, kadang-kadang mau juga, apa sebenarnya anak saya ini kan. Nah, terakhir, dia bikin acara di Lelo Buano ini. Ehm, kok amin sekali orang datang lah. Itu, kan seperti itu saya tahu. Iya. Ya, main, kan kami juga jualan musik dulu. Ehm. Kalau enggak salah, ya. Ehm, kita ajak dia di, 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 di jualan lah. Di, 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 di CD atau di kaset itu. Iya, iya. Kan sering muter musik itu lho. Ehm. Yang ketang, ketang. Yang harus keras lah. Yang jual kan harus keras. Ya, orang tahu. Mungkin itu yang ada pengaruhnya kami. Yang jelas, menurut psikologis manusia memang itu ada pengaruhnya. Tentang pergaulan. Setiap hari, dia dengar musik. Apa itu? Enggak tahu lah. Nah, ini setiap kesimpulan lah. Mungkin anak lahir bertahun-tahun dengar musik. Cantok. Enggak tahu kan. Iya, iya. Bertahun-tahun itu. Iya, iya. Bapak sih. Ehm. Kalau di jaring, memang tinggal sama bapak dari kecil sampai, Nah, dari kecil memang saya tinggal. Hmm. Nah, sudah itu. Umurnya itu dah. Umurnya SMA itu pasti saya tinggal sama dia. Hmm. Iya, iya. Karena dia sudah besar, kami merasa sedikit, apa namanya ya. Karena pergaulan seperti itu sudah besar itu. Jadi, dia sudah anggap sudah besar lah. Dia punya panah yang apa lah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Selaku orang tua, kaget nggak Pak kemarin waktu mendengar pertama berita beli jaring ditahan ini? Hmm. Hmm. Kami kan bukannya kaget lagi. Kami begitu melihat dia, perjuangannya lah begitu. Hmm. Pada saatnya pasti dia akan kena gitu. Hmm. Feeling Bapak seperti itu. Feeling memang sudah ada feeling seperti itu ya? Ya, sudah ada. Sempat Bapak mengingatkan dengan karakter anak apa yang agak keras, itu sempat Bapak mengingatkan jangan ya gitu-gitu. Sempat nggak seperti itu? Sempat, sempat. Sempat, sempat. Pasti itu. Pasti. Namanya Bapak sudah tahu lah. Hmm. Perkembangan politik, perkembangan zaman. Di bawah seperti ini, di sana seperti ini. Artinya tahan dulu. Hmm. Karena ada perjuangan yang betul-betul Bapak lihat, mewakili masyarakat kecil. Namanya outsider itu. Hmm. Ya tahu. Ya. Nah, saya sampai rapat keluarga pernah. Gue pernah rapat keluarga. Artinya, mencari jalan keluar maksudnya. Hmm. Karena saking dia mungkin boleh dikatakan setiap, boleh dikatakan ada aja perusahaan kecil yang memang nih murung ya di sana gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi pembela kan ke sana. Hmm. Tapi karena memang sudah punya pemikiran yang seperti itu, jadi Bapak tidak bisa... Tapi tetap saya bilang, justruan kita kan namanya perjalanan saya sama dia kan, yang dibaca dia nggak keliru. Hmm. Hmm. Oke. Dapat keluarga di rumah karena kakeknya seorang perjuang. Hmm. Pake teran dulu Pak ya. Pake teran ya. Jadi, saya melihat geraknya seperti itu. Saya bilang, oh begini. Ini luar biasa perjuangan Anda. Hmm. Tapi ingat, kan resiko tinggi. Hmm. Resiko sudah ingat kan ya. Hei, hei, hei. Jadi tolong, kalau bisa keluarga yang minta, sampai di sana aja duduk. Ini masalah apa nih Pak? Waktu Covid-nya atau persoalannya? Tunggu, saya udah ke posisi itu. Oh, waktu penual lah. Oh, waktu reklamasi itu lo penual. Oke. Dari sana. Saya udah ingatkan, dalam ingatkan bukan bisa rasa was-was. Nah. Saya mengingatkan kan wajib. Karena perjuangan terlalu, gak terbersiko lah. Iya, iya, iya. Nah. Anda boleh aja perjuangan. Hmm. Carilah. Nah. Waktu depan seperti ini, sudah bagus sekali. Hmm. Saya udah tau lah. Kalau anak perjuangan mungkin tolong di belakang lah ya. Hmm. Nah, pemikiran lah. Oke. Masih lagi. Tidak mau ya. Tetap. Tetap. Oke. Jadi, jadi kakek kan masih hidup waktu itu. Oh, waktu itu masih hidup. Masih berlima tahun kakeknya meninggal. Masih kerdas kakeknya tentang perjuangan lah. Hmm. Makanya dikasih lagi oleh kakeknya sedikit motivasi gitu loh. Hmm. Didukung? Justru kakeknya mendukung. Justru didukung. Nah, lanjutkan perjuangan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, kalau gitu. Oke, oke. Itulah pilihan. Hmm. Kamunya kan sudah ditahu dari dulu. Sudah dipesan sekarang. Mana Bapak ada kiwanya yang benar-benar pensi. Ya, ya. Memaksakan kenal. Hmm. Kalau itu pilihannya kamu. Silahkan. Ya. harus semua pilihan, semua dunia anak ada konsekuensinya. Ya, itu sih. Kalaupun terjadi harus di... Iya. Ya. Boleh dikatakan seorang anak pejuang harus banding-banding menjawab. Iya. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.